hai oke kembali lagi di channel di vlog Xpander vlog kali ini beda ya bukan mobil saya sendiri Hai tapi mobil someone lah soalnya banyak nih yang kemarin ngeracunin ganti velg dong dan berhubung saya belum ada rencana ganti velg makanya saya shoot aja nih mobil yang pakai ring 20 inci gimana pantas nggak Xpander pakai ring 20 inci saya kalau pun upgrade velg paling nyari copotannya Eclipse Cross ya cuma Eclipse Cross nya aja belum masuk Indonesia jadi paling masih lama nih pakai velg ring 20 inci enggak ada masalah enggak ada mentok di belokin patah juga enggak papa finishingnya black glossy dan kerennya emblem tengahnya tetap bisa di custom logo Mitsubishi nah profil bannya beda nih depan belakang yang depan ini dia pakai profil ban 235 35 R20 ini juga ditambahin over Brembo ya kalau untuk yang belakang dia pakai profil bannya 245 35 R20 bannya sama asl Rafi nih coba kita lihat dari sudut pandang belakang keren enggak nih 20 inci untuk Xpander dan di juga custom nih running running sainnya unik nih saya lagi nyalin hazard jadi running sainnya itu enggak cuma running ya dia bisa numpuk dulu semua nah itu kayak gitu modelnya dibawah juga reflektor nya dijadikan LED dan sekaligus berfungsi sebagai lampu sein kalau yang tengah itu belum jadi rear fog lampnya cuma lampu LED aja antena juga udah diganti sarfin saya sempat beli sih sarfin cuma setelah saya coba penerimaan sinyal radionya enggak sebagus antena bawaannya jadi belum jadi saya pasang yang keren lagi di interior nih Oh iya saya juga sebenarnya kepengen beli ini nih cuma ternyata yang ori Mitsubishi ternyata lebih tipis ya lebih lentur dibanding yang aksesoris yang enggak original kalau yang enggak original nih ini rada tebel kayak gini nih saya juga jadi bingung sih bagusan yang mana yang ori Mitsubishi ini agak tipis atau yang aksesoris yang enggak original yang lebih tebel belum tahu sih daya tahannya gimana yang non original ini juga sama onternya udah di retrofit proyektor ya dibawah juga fog lampnya dikasih ring angel ice yang bisa ganti-ganti warna dari handphone lampu sein diatasnya juga di smog tuh yang udah jadi lampu kurang insane untuk yang ori Mitsubishi ini onernya beli 400 ribu ya sama PPN kalau yang non resmi kan dia cuma sekarang udah ada yang dibawah 200 ribu dan kerennya lagi dia kamera 360 derajat nah ini dia enggak ada tombol sendiri dia ikut sama lampu sein jadi ini kalau saya nyalain hazard dia nyala begitu juga kalau saya lagi nge-send nah ini ini kan posisi standby kalau saya nge-send kiri dia nyala kamera kiri kalau saya nge-send kanan dia nyala kamera kanan begitu juga kalau saya nyalain hazard dia nyala kamera 360-nya karena dummy tombolnya expander cuma satu ya ini kalau dipasangin kamera 360 yang pakai tombol udah habis nih slot dummy-nya padahal masih banyak proyek depannya kayak TPMS dan juga power backdoor cuma mas nah ini dia dia beli ini ya di Lazada nih harganya cuma 1,75 juta cuma instalasi nih yang masih perlu kalibrasi karena emang mahalnya dibiayar instalasi Hai nih amresnya juga dia custom di zoom di zoom ya zoom leder sejuta nih dapat harga sejuta terus juga nih yang keren nih amresnya udah kulit asli nih bukan plastik lagi dengan real stitching kulit sintetis sih tepatnya dia empat pintu ini harganya 750 ribu sama di zoom leder juga dan saya kepikiran sebenarnya dari dulu ganti punya nya ultimate yang seliling power window yang pakai black glossy kalau yang punya nya sport kan dia item doff kayak trim di bawahnya saya mau ganti yang black glossy gitu cuma kalau saya cek kebagian part Mitsubishi yang selain pintu driver nih bisa dibeli nih harganya cuma puluhan ribu nih yang black glossy ini anehnya sih driver dia satu set sama door trim yang harganya sejuta lebih mungkin kalau ada mekanik misubishi yang ikut nonton bisa dicari tahu yang driver bisa dibeli sisi black glossy nya aja enggak juga sama ya tadi 750 ribu empat sisi ini untuk wood panel ini dia ada sticker belinya 50 cm x 100 dipotong sendiri ya pakai cetakan dan yang keren ini dia headrest nya udah full tiga-tiganya dan ini aja stable ini 750 ribu termasuk di bahan untuk untuk ngulitinnya senada dengan joknya dan saya kepikiran juga nih kalau nanti di redrim ya cuman masih nanti masih menikmati jok fabriknya ini mau saya tanam cup holder nih yang ada cetakannya plastik ditanam disini cuma nggak tahu deh ada yang jual nggak ya dudukan cup holder nya jadi fungsinya armrest sekaligus cup holder selain tadi ya armrest ada headrest nya ini oke terus juga nah ini mumpung kiriman saya baru datang kita sekalian unboxing yuk tau nggak apa ini kita coba lihat isinya nah ini dia ada apakah ini ya ini adalah sarung kunci bahannya karbon dan dia nggak cuma sarung kunci ya dia dapat gantungannya kalau mau dipakai kalau nggak dipakai juga bisa dilepas dan sarung kunci ini karena coraknya karbon jadi senada ya sama aksen di spido aksen di spido tuh kayak gini nih ada corak karbonnya tuh kalau mau diperhatiin detail yang di tengah-tengah jarum Nah itu nih harganya Rp225.000 di Tokopedia yang nanti linknya saya taruh juga dan dia juga jual macem-macem nih buat nggak cuma Mitsubishi aja buat Honda juga ada sama Toyota sebenarnya dia juga jual flip key dulu saya naksir tuh flip key buat Mitsubishi gallon biar kunci lebih modern cuma ternyata nggak nemu-nemu akhirnya saya pasang alarm akar-makar yang flip key aja oke sekian vlog tentang racun 20 inci nya terima kasih sudah menonton oh ya hampir lupa nih posisi kameranya ini yang di depan jadi dia cuma di double-tape aja ya di bawah nggak perlu ada yang dibor cuma yang perlu ada dibor nih yang ini nih yang dibor spion ini nah ini dia dibor sebenarnya saat ini ada dua nih ada yang perlu dibor tapi nggak perlu tombol tambahan jadi ngandarin lampu sen sama hazard untuk nyalain ada juga yang dia diganti ya satu set panel bawah spionnya diganti dia ada cetakannya khusus buat kamera cuma pakai tombol tambahan tombol tambahannya ini mirip-mirip kayak kamera 360 nya MUX sama terios lah nah ini kamera belakangnya cuma saya lagi bingung nih pakai yang mana saya sih prefer pakai yang dudukan nggak dibor cuma tombolnya nggak pakai tombol terpisah gabung aja sama sen supaya tombol dummy nya itu bisa dimanfaatin buat aksesoris lainnya kayak PBD sama TPMS atau ada saran untuk tempat penempatan tombol aksesoris tambahan lain-lainnya Oke sekian tambahannya selamat menikmati